Baru aja pulang mandi langsung kesini lagi ya, jangan ditanyakan KFN, gak capek. Perjalanan berapa lama Pak? Tadi macet banget ya. Tadi macet banget perjalanan ya Pak. Pak Jokowi, ini debat kelima, bahasanya soal ekonomi, investasi, soal kesejahteraan sosial. Ini hal-hal konkret apa yang nanti akan dimunculkan dalam debat kali ini Pak? Ya nanti yang sudah kita lakukan kita sampaikan, yang akan kita lakukan juga kita sampaikan. Yang tadi yang jelas, saya dan Pak Gaya Haji Maruf Amin siap. Siap ya? Siap, siap, siap. Ada juga yang berbicara di masyarakat itu soal pertumbuhan ekonomi, soal harga-harga, soal apa lagi, angka kemiskinan. Ya nanti kita jawab semuanya, kita jawab, kita jawab, kita jawab. Ini kebetulan Pak Maruf Amin juga sudah tiba di sini, kita akan mengajak ngobrol sebentar juga bertiga. Atau Pak Maruf Amin datang bersama istrinya, kami akan mengajak untuk ngobrol sebentar di sini sebelum debat dimulai. Tidak apa-apa ya Pak, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Pak Maruf Amin juga sedang menyapa para tamu undangan yang hadir di sini. Selamat malam Pak Maruf Amin. Pak Gaya Haji. Selamat malam Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ini jadi rame nih. Ya jadi rame nih, jadi kita berenam. Boleh di sebelah sini Pak, di sebelah kiri saya. Ya di sebelah sini Pak, di sebelah sini boleh. Maaf Pak, sebelah sini. Bapak Maruf Amin di sebelah kanannya Pak Jokowi, ya. Baik. Baik. Ini kalau kita bicara, hari ini kan kampanye terakhir ya Pak Kei ya Pak Jokowi ya. Ini apa yang ingin disampaikan kepada para pendukung, karena besok sudah tidak boleh kampanye lagi. Ya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa nanti 17 April, kita ajak kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman sekampung kita untuk berbondong-bondong ke tempat pemutahan sohara, ke TPS. Oke. Nyoblosnya jelas ya Pak, ya yang bajunya putih. Mungkin dari Pak Maruf Amin ingin ada suatu hal yang disampaikan terkait hari ini kan hari terakhir kampanye? Masyarakat menggunakan hak pilihnya, jangan terkena, mau diintimidasi, dan jangan mau dipervokasi, sesuai dengan hati Nurani. Kalau Pak Jokowi yakin debat kelima ini? Jadi jangan semuanya, seluruh warga masyarakat, jangan sampai ada yang takut pergi ke TPS. Semuanya berani pergi ke TPS, karena TNI dan Polri menjamin keamanan kita semuanya. Berarti semua warga Indonesia harus ke TPS gitu ya Pak, untuk mencoblos. Oke baik, terima kasih banyak Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, beserta Ibu Iryana juga. Oh iya, boleh ke sebelah sana Pak? Oh langsung ke dalam ruangan? Silahkan Pak. Terima kasih banyak Pak Maruf Amin dan Pak Jokowi atas waktunya. Tadi kita sudah ngobrol singkat ya dengan Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Jokowi.